What's up best school fans, welcome back to Time Out! Terima kasih sudah menonton! 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 Berat dan juga beberapa yang saling ketemu Tapi gue akan highlight beberapa game yang menurut gue Akan menjadi crucial, yang pertama adalah Prawira Lawan NSA, nah Prawira ini harus Bisa memenangkan game pertama mereka Menurut gue sih di seri ke-7 nanti Agar mereka percaya dirinya lebih naik Tapi mereka harus bermain melawan Tim yang ada di nomor 1 saatnya Yaitu NSA Jakarta, itu akan jadi tugas yang cukup berat Lalu ada Hang Tua melawan PJ Nah Hang Tua melawan PJ ini juga Crucial karena Hang Tua harus Meneruskan trend kemenangannya Mereka juga nih, agar bisa berada di zona playoff Lalu yang pasti ada Hang Tua Melawan Lufre, dan juga ada Prawira Melawan Pacific, nah Prawira melawan Pacific Ini juga akan jadi satu matchup Yang akan menentukan siapa yang akan masuk playoff Atau enggak tuh nanti di akhir musim ini So, watch out for those games Tapi, sekarang ini gue kemarin Cukup kaget, akhirnya dipindahkan Dari kota Jakarta, wah gue udah semangat Akan nonton basket lagi di Hall Basket Senayan, karena kita tau Setelah ASEAN Games kayaknya Itu Hall Basket Senayan enggak pernah dipakai lagi Untuk basket, jadi ini pertama kali gue udah semangat Mereka pengen nonton tadinya IBL Weekend Kali ini, tapi ternyata akhirnya dipindahkan Karena ada masalah dengan virus Corona Atau yang lebih kenal dengan COVID-19 Nah ini kalau gue dengar bahwa semua tim itu Sebenarnya pengennya di Jakarta Tapi diperlakukan Apa ya, test temperatur Atau check temperatur untuk semua pemain Pelatih, penonton, semua yang akan masuk ke lapangan Tapi ternyata IBL kayaknya Lebih memilih jalan yang lebih aman Kayaknya di kota Malang belum mungkin belum ada kasusnya Kalau di Jakarta udah ada beberapa kasus Jadi IBL kayak lebih memilih kota Malang Karena belum ada kasus itu Lebih aman dan juga untuk Kesehatannya pada pemain, pelatih Dan juga pada fans So, gue setuju-setuju aja lah Kalau memang itu yang dilakukan oleh IBL Demi keamanan semua orang Karena kita harus menjaga kesehatan ya Untuk semuanya Walaupun gue jujur Kaget IBL masih berjalan Seperti normalnya dan layaknya Karena kita tahu di Jakarta pun Kayak izin keramaian aja Udah susah Kemarin ini gue mau nonton 88 Risings Udah di cancel Mau nonton Khalid Udah di cancel Jadi Kayak artis-artis luar Inggris Mungkin takut juga ke Jakarta Sayang banget Tapi akhirnya gagal Di IBL ASEAN Basketballik Tetangga kita pun Dia udah berhenti Udah postpone Nah, di IBL ini ada cerita kemarin Yang cukup menyeramkan semua orang Apalagi yang ada di Maba Stadium Di Malaysia Jadi pemain Singapore Slingers Gue lupa nama depannya siapa Jamil McKay mungkin Dia baru datang nih Dia baru direkrut oleh Singapore Slingers Dia terbang dari Malaysia Eh, sorry Dari Turki Istanbul Kayaknya transit dari Amerika Dia ke Istanbul Dari Istanbul baru ke Malaysia Ah, sorry Dari Istanbul ke Cammy Di Singapura Nah, itu Dia ternyata satu pesawat Sama satu orang Perancis Yang positif Kena COVID-19 Tapi McKay ini Udah telanjur bermain Untuk Slingers Dan melawan Malaysia Dragons Jadi Kemain sempet ramai Di obrolan Gue ada grup ya gitu Di Whatsapp Untuk orang-orang ABL Mereka pada rame banget Ada satu yang udah salaman juga Dengan McKay Dia sempet takut juga Tapi yang pasti Dipastikan kemarin Setelah pertandingan McKay tidak demam Tidak ada simptom-simptom Tentang COVID-19 Tapi saat ini McKay Sedang dikarantina Di Singapura Selama 2 minggu Jadi karena ABL pun Memberhentikan Ataupun mempostpone Pertanyaan-pertanyaan mereka Di bulan Maret Jadi dia belum tahu Kapan lagi akan mulai Karena juga kan ABL ini Negaranya banyak ya Ada Singapura Malaysia Filipina Thailand Thailand itu juga lumayan berat Kayak kasus COVID-19 nya Belum lagi ada Taiwan Ada Macau Jadi ini precautionary aja Agar keselamatan Para pemain lebih baik So Gue cukup kaget Mungkin masih ideal Masih jalan Dan NBA NBA gue gak tau nih Kira-kira berapa lama lagi Bisa jalan Dan juga masih berani jalan Dengan penonton Kemarin kan udah dikirimin Apa ya Kayak pesan gitu Kepada tim-tim Kalau mungkin aja NBA Akan dijalankan Tanpa fans nantinya Demi keselamatan pemain juga Karena di Amerika Kasusnya udah mulai banyak Kemarin ada di LA San Antonio New York Jadi ini demi keamanan pemain juga Dan sekarang media pun Udah gak boleh nih Masuk ke locker room Dan sekarang kalau pemain mau diwawancara oleh media Beda jaraknya harus sekitar 2-3 meter Jadi itu mungkin di podium gitu kali ya Jadi seperti press conference Ini dilakukan NBA Untuk step-step mencegah penularan COVID-19 Serta kemarin udah bilang nih Kalau kita main tanpa fans gimana nih Tapi LeBron langsung bilang Kalau gue main tanpa fans Gue gak akan main Kalau NBA tanpa fans Karena dia bermain basket club Untuk para fans Jadi dia membutuhkan itu Jadi kemarin LeBron udah mengeluarkan statement Agar NBA tidak melakukan hal tersebut Tapi kita lihat aja nanti Karena Liga Itali pun kan Di Itali juga cukup parah kayaknya Itali pun udah berhenti kayaknya Udah mulai postpone pertandingan juga Walaupun kemarin sempet bertanding Tanpa penonton Tapi kayak akhirnya stop juga sekarang ini Untuk Liga Itali But hopefully We wish everybody for the best Semoga COVID-19 ini sempet Cepat-cepat diatasi oleh para Pemerintah dan juga oleh WHO Gue jujur juga mengurangi Pergi ke game-game Untuk bikin game HS di Jakarta Karena juga bokap gue sedikit Takut anaknya kena COVID-19 Walaupun gue lumayan nekat Orangnya lumayan jauh lo Tapi yang pasti gue juga akan mendengarkan Naik sehat orang tua Gue udah ngurang-ngurangin dikit Mungkin kalau datang Karena cuma final-final aja So please be understandable Dan tetap terus support channel ini ya Jangan cover Jangan ditinggalkan channel ini Ya guys Itu aja sih video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace